Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat menarik untuk dibahas. Selain karena penampilannya yang lucu dan mengemaskan, pirulaku mereka juga sangat unik. Bahkan setiap kucing memiliki pirulaku dan karakternya masing-masing, baik itu pada kucing jantan ataupun pada kucing betina. Sama seperti halnya kucing jantan, kucing betina juga banyak dipelihara oleh banyak orang. Selain karena penampilannya yang lebih anggun, kucing betina juga dirasa lebih aman karena mereka cenderung lebih tenang dibandingkan dengan kucing jantan. Namun tidak hanya itu, kucing betina juga memiliki beberapa fakta menarik lainnya yang sayang jika dilewatkan, terutama bagi mereka yang memiliki atau berniat memelihara kucing betina. Oleh karena itu, setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fakta kucing jantan, maka langkah baiknya kita juga membahas mengenai fakta kucing betina. Oleh karena itu, berikut beberapa fakta menarik tentang kucing betina. Secara umum, dari berbagai ras kucing apapun, biasanya kucing betina memiliki postur tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan kucing jantan. Hal ini terutama sangat jelas terlihat ketika kucing sudah memasuki usia dewasa. Mulai dari bentuk kepala, tubuh, hingga ekor, semuanya lebih kecil dibandingkan dengan kucing jantan. Hal ini mungkin karena faktor genetik dan kebiasaan kucing itu sendiri. Contohnya kucing jantan yang suka menjelajah dan berburu, cenderung memiliki masa otot yang lebih besar dan padat dibandingkan dengan kucing betina yang lebih kecil karena mereka cenderung tidak suka berpergian. Tidak seperti kucing jantan yang suka berpergian ke berbagai tempat, entah itu untuk mendadai wilayah, berburu, ataupun mencari pasangan, kucing betina cenderung lebih suka berdiam diri di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mungkin karena insting kucing betina untuk menguasai wilayah tertentu lebih rendah dibandingkan dengan kucing jantan yang selalu ingin memperluas wilayah teritorialnya. Oleh karena itulah kenapa kucing betina lebih suka beraktivitas di lingkungan sekitar yang sudah dikenalnya. Kucing betina Kucing betina ternyata memiliki angka harapan hidup 1-2 tahun lebih lama dibandingkan dengan kucing jantan. Hal ini berkaitan dengan resiko penyakit mematikan seperti penyakit ginjal, paru-paru, dan sebagainya yang lebih rendah dibandingkan dengan kucing jantan. Selain itu, cara hidup kucing betina juga cenderung lebih aman karena mereka lebih senang menghabiskan waktunya di lingkungan sekitar yang sudah mereka kenal. Sedangkan kucing jantan sering sekali suka berpergian ke berbagai tempat sehingga resiko mereka berkelahi dengan kucing lain ataupun terkena suatu virus dan penyakit lebih tinggi dibandingkan dengan kucing betina. Berbeda dengan kucing jantan yang cenderung lebih suka menggunakan kaki kirinya, kucing betina malah lebih cenderung suka menggunakan kaki kanannya untuk beraktivitas seperti misalnya meraih sesuatu, menggeser benda, ataupun memukul sesuatu. Meskipun belum ada penelitian yang membahas kecenderungan ini, namun tentu hal ini menjadi hal unik dan menarik dari kucing betina itu sendiri. Dalam hal ini, jika Anda kebetulan memelihara kucing betina, cobalah untuk mengujinya apakah kucing betina memang cenderung menggunakan kaki kanan depannya atau tidak. Taukah Anda bahwa 80% kucing berwarna belang oran merupakan kucing jantan, sedangkan 20% sisanya adalah kucing betina? Oleh karena itulah kenapa kucing belang oran betina cukup jarang ditemukan, jikalaupun ada, biasanya jumlahnya sangat sedikit. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh gen warna oran yang didominasi oleh kromosom Y jantan. Dengan kata lain, warna bulu belang oran pada kucing lebih didominasi oleh gen kucing jantan daripada kucing betina, sehingga kemungkinan kucing betina terlahir dengan warna belang oran bisa dikatakan cukup rendah. Sudah diketahui banyak orang bahwa hampir semua kucing kaliko atau kucing dengan tiga warna bulu pasti adalah kucing betina. Hal ini karena memang warna kaliko pada kucing didominasi oleh kromosom X betina. Dengan kata lain, warna bulu ini didominasi oleh gen kucing betina. Dalam hal ini, meskipun kerap ditemukan kucing kaliko jantan, namun jumlahnya bisa dibilang sangat langka. Jikalaupun ada, biasanya mereka akan terlahir mandul dan kerap dimakan oleh induknya sendiri ketika baru dilahirkan. Oleh karena itu, beruntunglah Anda jika memiliki kucing kaliko jantan, karena kucing ini sangatlah langka. Meskipun pada umumnya kucing betina bisa hamil pada usia 6 bulan, namun pada beberapa kasus, anak kucing betina yang berusia 4 bulan juga bisa mengalami kehamilan. Namun tentu pada usia tersebut, kucing betina tidak memiliki fisik dan mental yang baik untuk hamil dan memiliki anak. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pemilik kucing untuk mencegah kehamilan dini dan mensteril kucing sebelum mereka berusia 4 bulan, ataupun menjauhkannya dari kucing jantan dewasa. Hal ini selain untuk mencegah kehamilan dini, juga mencegah kucing betina dari resiko suatu penyakit. Mungkin bagi Anda yang sudah berpengalaman merawat kucing betina, pasti sudah mengetahui berapa lama masa kehamilan kucing betina. Namun bagi orang yang baru pertama kali merawat kucing betina, hal ini mungkin belum mereka ketahui. Padahal pengetahuan ini sangat penting agar kita bisa mengetahui kapan perkiraan kelahiran dan bisa mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk merawat kucing yang sedang hamil dan akan melahirkan. Dalam hal ini, tidak seperti manusia yang memiliki masa kehamilan selama 9 bulan, masa kehamilan kucing cenderung sangat singkat, yaitu hanya selama 60-65 hari. Oleh karena itu, jika Anda memiliki kucing betina yang sedang hamil, alangkah baiknya jika Anda segera mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan karena masa kehamilan kucing cenderung cukup singkat. Jika hewan lain pada umumnya hanya memiliki anak dari satu jantan, namun berbeda dengan kucing betina yang bisa memiliki anak dari beberapa pejantan. Dengan kata lain, kucing betina bisa berhubungan dengan beberapa kucing jantan dan melahirkan masing-masing anak dari kucing jantan tersebut. Oleh karena itulah kenapa kucing betina biasanya bisa melahirkan anak yang berbeda dari induk betina dan induk jantan. Seperti misalnya jika pasangan induk betina dan jantan memiliki warna hitam, namun tiba-tiba melahirkan seekor anak kucing berwarna oran dan beberapa kucing anak hitam, maka bisa jadi kucing anak oran yang berbeda tersebut adalah hasil dari induk penjantan lain. Spraying atau menyemprotkan air kencing di suatu tempat merupakan salah satu kebiasaan umum yang dilakukan oleh kucing jantan dengan tujuan untuk menandai wilayah ataupun mencari pasangan. Namun ternyata kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh kucing jantan, melainkan kucing betina juga bisa melakukannya meskipun tidak sesering kucing jantan. Hal ini biasanya dilakukan kucing betina ketika mereka ingin mencari pasangan atau ketika mereka mengalami stres berat. Taukah Anda bahwa kucing betina yang tidak diseteril sangat beresiko menderita piometra? Piometra adalah infeksi pada lapisan rahim kucing yang dipicu oleh perubahan hormon. Meskipun penyakit ini terkadang diderita oleh kucing muda yang belum diseteril, namun penyakit ini justru paling sering menyerang kucing tua yang belum diseteril. Penyakit piometra adalah infeksi yang cukup berbahaya. Penyakit ini ditandai dengan demam, lesu, tidak mau makan, perut membesar, dan keluarnya cairan seperti nanah dari kelamin kucing. Oleh karena itu, ada baiknya jika Anda menesteril kucing betina Anda agar mereka terhindar dari penyakit seperti ini. Menesteril kucing merupakan salah satu tindakan yang baik untuk mengendalikan populasi kucing dan kesehatan kucing itu sendiri. Oleh karena itulah kenapa banyak pemilih kucing yang menesteril kucingnya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata biaya steril kucing jantan dan betina cukup berbeda? Dalam hal ini, biaya steril kucing betina biasanya lebih mahal dibandingkan kucing jantan. Hal ini karena prosedur sterilisasi kucing betina lebih sulit dibandingkan kucing jantan. Selain itu, proses steril dan penyembuhannya pun juga lebih lama dibandingkan dengan kucing jantan. Oleh karena itulah kenapa biaya steril kucing betina lebih mahal dibandingkan dengan kucing jantan. Jadi itulah 12 fakta menarik tentang kucing betina. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.